Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah sikap bernyanyi. Saya akan mencontohkan bagaimana sikap bernyanyi. Sikap bernyanyi harus relax, tidak boleh tegang, karena akan memengaruhi cara bernyanyi. Diusahakan semua bagian air tubuh harus relax. Dari atas kita tidak boleh tegang, leher juga tidak boleh tegang, kemudian badan secara keseluruhan harus relax. Ada beberapa bagian tubuh yang harus aktif. Yang pertama adalah paru-paru, bagaimana kita bernafas dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah mulut beserta otot-otot yang ada di leher. Yang kedua adalah pernafasan. Pada saat bernyanyi, kita harus menggunakan nafas diafragma. Letak diafragma ada di bawah paru-paru. Ketika kita mengambil udara dari luar, maka otot-otot yang ada di bawah paru-paru atau di bawah dada akan mengembang. Mengembang ke depan dan mengembang ke samping. Seperti berikut. Pada saat saya mengambil nafas, maka otot-otot di diafragma akan mengembang. Kemudian saat saya mengembuskan nafas, maka otot-otot akan relaksasi. Lalu, bagaimana kita melatih pernafasan? Ada satu cara untuk melatih pernafasan. Saya akan berikan satu contoh saja. Yang pertama, kita akan menggunakan mendesis, desisan. Ada dua pola. Pola pertama, kita mendesis dengan pendek-pendek atau stagato sebanyak empat kali. Saya contohkan, c, 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 c. Kemudian berikutnya adalah setengah ketuk, selama empat ketuk juga. C, 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 c. Seperti itu. Kita ulangi selama dua kali, kemudian untuk ketukang terakhir, kita panjangkan desisan kita. Pada saat kita berlatih pernafas, maka kita harus memperhatikan diafragma kita. Apakah sudah betul cara mengambil nafasnya atau belum. Bisa dengan mengecek bagian diafragma kita menggunakan tangan. Kita mulai. Tiga, empat. Berikutnya adalah teknik vokal. Dalam teknik vokal, kita harus memperhatikan banyak hal. Yang pertama adalah artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga adalah arah suara. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal meliputi A, E, I, O, U. Kemudian huruf konsonan meliputi B, C, D, F, dan huruf-huruf lain selain A, E, I, O, U. Selain itu, kita juga mengenal huruf diphtong, yaitu dua huruf vokal yang dikombinasikan. Seperti A dan I, I. Nah, contohnya adalah kata sungai, air. Kemudian berikutnya adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendah suatu nada, atau akurasi sebuah nada. Dan yang terakhir adalah arah suara. Dalam mengarahkan suara, kita harus mempunyai proyeksi. Proyeksi yang harus kita bangun adalah proyeksi ke arah depan. Saya contohkan satu huruf. Arahkan suara ke depan, tidak ke samping. Dan usahakan suara ke atas, menggunakan head voice. Ketika kita bernyanyi menggunakan chest voice, atau yang biasa kita sebut leher, maka suara yang terjadi tidak akan terproyeksi ke depan. Saya contohkan cara bernyanyi yang salah. Kita arahkan suara ke depan. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi terdiri dari penghayatan dan ekspresi. Ketika kita bernyanyi, kita harus menyampaikan isi dari sebuah lagu. Sehingga penonton atau pendengar bisa mengerti apa yang sedang kita nyanyikan.